Halo sahabat kembali lagi ya di channel saya channelnya sahabat binatang sahabat nah sahabat posisi grimis dan saya posisi sedang ada di pinggiran kali ya sahabat di video kali ini saya akan mencari biawak yang ada di kali ini ya sahabat nah sahabat bahas seperti biasa ya bagi kalian yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya di like di komen dan di share ya sahabat oke sahabat ikutin terus petualan saya hari ini mencari biawak ya sahabat dan disini saya sendiri ya sahabat oke sahabat pantengin terus channelnya sahabat binatang berapa sih modernnya membuat pelang sepatu ini oke sahabat sekarang saya posisinya lagi di pinggir kali nih sini pinggir kali dan disini ada pohon-pohon yang yang pada miringnya sahabat nih posisinya dan disini juga ada rakit buat penyerbang buat penyemberangan ya sahabat ini disini posisinya dibawa pohon bambu dan disini ada pohon-pohon yang miring ya sahabatnya yang pada mau tumbang akibat terjangan banjir ya sahabat lihat disini nah biasanya si biawak tersebut akan naik ketika air besar ya ketika air men naik ke atas pasti si biawak itu akan naik ke atas sahabat dan kadang si biawak tersebut naik-naik ke atas pohon yang miring seperti ini agar dia tidak terbawa arus ya sahabat nah sahabat ikutin terus ya kita cari lagi dimana ada biawak ya disini banyak pohon yang miring biasanya disitu ada biawak yang pada naikin sahabat nah sahabat disini posisinya disebelah sini ada pohon miring juga nih dan disini ada pohon miring oh sahabat nih disini ada biawak tuh ada biawak kecil lihat sama disini ada biawak kecil satu disini ada biawak nah lihat tuh dan mungkin kita tidak bisa kesitu ya posisinya situ pohon yang miring dan saya sendiri tidak bisa tidak mungkin untuk menangkap biawak itu ketika si mulut biawak atau muka biawak tuh menghadap posisi yang pohon miring itu sahabat bisa-bisa wal kita baru saja menginjak pohon itu si biawak tersebut langsung loncat sahabat nah lihat perhatikan situ ada biawak tuh tuh kan posisinya sangat jauh sampai tuh ada di ujung sana posisinya ada di ujung sana biawaknya nah mungkin saya akan cari cara untuk menangkap biawak tersebut ya di sana ada biawaknya tuh dia lagi tengok-tengok lihat saya zoom halo zoomnya saya zoom tapi tidak jelas sahabat Oh yang penting posisi biawak itu ada di sana di ujung-ujung pohon sana dan kita tidak bisa untuk menangkapnya sahabat tapi terlihat si biawak itu sangat lelah Mungkin dia sempat berenang kayaknya Lihat Itu ada biawak Dan sini ada pohon miring juga nih Nah Bisa besar kemungkinan Di sini juga ada biawaknya Cuman tidak terlihat sahabatnya Cuman tidak terlihat Dan ini seberangnya ada disana Seberangnya ada disana Walaupun kita mendekat kesana Kemungkinan si biawak itu Turun ke air dan berenang Tapi besar kemungkinan Dia tidak akan berenang nyeberang sana Karena dia pasti tidak akan kuat Ya sahabat Nah sahabat Kita coba mendekat saja Kita coba mendekat Saya akan Sentras saja Biar tidak Dia sudah bergerak Sudah bergerak Turun dia Terlalu turun ke air Tapi dia posisinya masih disitu sahabat Posisi masih disitu Tidak terlihat oleh kamera Itu bagian kepalanya Cuman agak buram Susah untuk menangkapnya Karena air cukup sangat deras Dan posisinya saya disini sendiri sahabat Jadi tidak ada rekan untuk membantu Ketika saya ada apa-apa sahabat Jadi biarkan si biawak itu Lestari di alamnya sahabatnya Walaupun kita menangkap Dan nanti saya akan lepaskan kemari Karena biar si biawak itu Lestari di alamnya sahabat Ini Jenis biawak jawa ya Panusapator Nama lainnya Atau biawak air ya sahabat Nah disini ada satu biawaknya Tadi Ukurannya cukup lumayan besar ya Enggak besar-besar banget Ukurannya sekitar Berapa sentimeter itu sahabat Tidak terlihat jelas tadi Dan biawaknya masih ada disitu Terlihat dia sangat lelah sekali Dia tidak bisa berenang lagi sahabat Keberuntungan si biawak itu Saya sendiri sahabat Ketika saya berdua mungkin saya akan menangkapnya sahabat Posisi saya sendiri Ketika ada apa-apa Saya tidak bisa Tidak ada yang menorong sahabat Jadi Biarkan si biawak itu lestari disini Oke sahabat Kita cari lagi Ketempat lainnya Dimana Ada biawak Ini kalinya nih posisi lainnya Dan di Kali dekat rumah saya ini Jarang sekali adanya Buaya sahabat Karena jarang Ada buaya Di tempat saya jarang ada buaya Sahabat Kita akan melihat Seperti Kali Perlu kalian tahu Disini Kali ini Tembusan Kalicisadane ya Sahabat Kali Cisadane ini Ini tembusannya Kalicisadane Dan disini juga ada Pun bambu yang sudah pada turun Kemungkinan ini Karena terjangan air banjir Yang kemarin Yang sampai rumah Yang kemarin Dan waktu kita evakuasi ya Dan disini banyak Ini ada Bunggelon kecil juga nih Atau londok ya Lihat Disini Dia turun ke bawah Nah ini dia Ini Nah Ini kayaknya dia baru saja menetas Lihat Dia baru saja heading Atau ganti kulit Pertamanya Kayaknya Lihat Ukuran masih kecil Kasian Kita lepaskan lagi Disini Di pohon ini Di pohon ini Lihat Oke guys Turun Lanjut lagi dia ke bawah Salam astari Kita cari lagi Ada apa aja Di Pinggiran sungai Ini ya Sahabat Dan ini Saya tidak pakai Sepatu Ataupun pakai sendal ya Karena posisinya Kayak gini nih Banyak lumpur Walaupun kita pakai sepatu Akan keberatan dengan lumpur Dan akan penuh dengan lumpur Dan saya sudah pada kotor Ini posisinya Pinggir kali Sudah banyak lumpur sekali Kita menjebrang Kita Seberang ke belas ini Wow licin Lihat Disini juga ada rakit Buat penyebrangan Tapi Setahu saya Disini Rakit disini Hanya digunakan Untuk Warga-warga Diseberang sana Mencuci baju Dan Kegiatan lainnya Sahabat Biasanya Dilakukan disini Sahabat Nah disini juga Ini Seberang sana Perlu kalian tahu Maksudnya Cerang ya sahabat Dan Di posisi saya ini Ada di Di Tangerang Maksudnya Di Tangerang ya sahabat Kita cari lagi Keberadaan Biawak Yang ada di Pinggiran Kali sini ya sahabat Biasanya di Pohon-pohon Seperti itu Banyak biawak Yang pada Ke pinggir ya sahabat Untuk Beristirahat Biasanya sahabat Karena dia Terlalu lelah Untuk berenang Di Kali yang sangat Drah seperti ini Sahabat Walaupun biawak Jago Berenang Sahabat Ketika air besar ini Dia tidak akan kuat Untuk berenang Sahabat Dan dia Perlu istirahat Dan kali ini Sangat dalam Sahabat Dan dulu Kali ini Sangat 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 Tidak Dalam Kali ini Sangat tidak Dalam Setahu Saya Denger info Dari Orangku Saya Karena orang Saya Asli Sini Dan saya Bertanya Katanya Dulu Kali ini Tidak sedalam ini Hanya Semata Kaki Sahabat Dan Pada zaman Dulu Orang Pada menyeberang Ke Seberang sana Tidak usah Menggunakan Rakit Sahabat Hanya cukup Perjaan kaki Mereka Sudah bisa Menyeberang Sahabat Sini Lihat Ini sisa Banjiran Kemarin Kita Coba Lagi Kesana Kita Cari Lagi Sepata Wajah Masih Ada Biawak Biawak Yang Pada Siderahat Atau Pada Pada Naik Ke Pohon Pohon Biasanya Si Biawak Itu Pada Naik Ke Pohon Yang Sambat Kenapa Ketika Orang Yang Manjat Pohon Yang Tidak Bisa Turun Lagi Suka Dikatain Biawak Kenapa Dikatain Biawak Karena Si Biawak Ketika Memanjat Dia Tidak Bisa Turun Sahabat Kenapa Dia Tidak Bisa Turun Dan Dia Bisa Turun Sahabat Cuman Dengan Cara Belong Cat Menjatuhkan Dirinya Sahabat Dan Posisinya Itu Biasanya Si Biawak Menyanduhkan Dirinya Pasti Langsung Ke Air Sahabat Otomatis Dia Langsung Bisa Berenang Kedalam Air Lihat Sudah Sangat Lelah Dan Terdengar Suara Burung Burung Disana Burung Mungkin Sahabat Kita Harus Cuci Kaki Dulu Ya Yuk Ini Video Saya Hari Ini Mencari Keberat Dan Biawak Di Kisiran Pinggir Sungai Sahabat Oh Kita Akan Cuci Kaki Dulu Salih Nah Sahabat Saya Akan Bercuci Kaki Dulu Dan Mungkin Cukup Sampai Disini Sahabat Video Video Kali Video Kali Ini Oke Sahabat Bagikan Yang belum Subscribe Tolong Disubscribe Dulu Di Like Share Dan Di Comment Sahabat Oke Sahabat Terima kasih Salam Sahabat Men Mantap Mantap Jadi Tentu 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 selamat menikmati selamat menikmati